Selamat datang di channel saya Chapter 528 Masih dalam flashback antara Yashracha dengan Wawang Aeyama Chapter kemarin kita sudah melihat host dari kekuatan Ancient bernama Akrinak Yaitu hostnya adalah ibu Yama sendiri Yang bernama Nenea Lalu pada chapter terakhir kemarin Kita melihat proses terbentuknya Yama Ya kalian tau lah ya maksudnya apa Meskipun ini merupakan perintah dari kepala keluarga Lopobia Dan Nenea pun tau bahwa Wawang berbohong jika dia melakukan itu bukan karena cintanya saja Melainkan juga karena perintah dari masternya Namun Nenea mengatakan kalau dia tetap senang Karena Nenea sebenarnya mencintai Wawang Akhirnya malam pun berlalu Dan chapter ini dibuka dengan keadaan pada esok arinya Terlihat disana Wawang setelah tidur bersama dengan Nenea Dia merenungkan sesuatu di depan kamarnya Yaitu kejadian pada malam itu Yang dimana Nenea mengetahui bahwa dirinya berbohong Disini Mimin yakin sebenarnya Wawang tidak sepenuhnya berbohong Karena kita tau Wawang memang memiliki perasaan terhadap Nenea Hanya saja waktunya yang belum pas Tapi karena kepala keluarga sudah menyuruhnya terlebih dahulu Sebelum Wawang siap Sehingga itu kenapa Wawang terlihat menyesal Karena tindakannya semalam Tidak sepenuhnya berdasarkan kemauannya sendiri Tapi sebagian berasal dari sebuah perintah Lalu Nenea sadar kalau Wawang sudah tidak ada di kamarnya Kemudian dia mencari Wawang dan menemukannya di ruang tamu Sambil terlihat merenung akan suatu hal Dengan melihat itu saja Nenea tau Bahwa Wawang merenungi kejadian semalam Tentang perkataannya menyebutkan Kalau Wawang berbohong padanya Tapi Nenea berusaha untuk menenangkan Wawang Supaya dia tidak terlalu berasa bersalah Dengan mengatakan kalau dia tidak masalah dengan perkataan Wawang Yang benar-benar berbohong atau tidak Namun Nenea hanya mau Wawang berjanji Pada saat anak mereka lahir Dia meminta Wawang untuk tidak mendengarkan perintah masternya lagi Bukan karena Nenea namun karena anaknya ini Pastinya permintaan Nenea ini merupakan hal yang berat bagi Wawang Yang sangat setia pada masternya Tapi tidak disangka-sangka Wawang justru berjanji akan menepati janjinya demi anaknya itu Berarti dengan kata lain Jika benar Wawang akan menepati janjinya Mimim perkirakan janji inilah yang akan menjadi penyebab Perpecahan antara ras anjing Dengan keluarga Lopobia Lalu setelah malam itu pun Waktu berlalu dan akhirnya Nenea mengandung seorang anak Kejadian ini pun ternyata juga harus dilaporkan kepada kepala keluarga Maka dari itu Wawang dan Nenea bersama-sama melaporkan bahwa Nenea telah hamil Di sana juga terlihat Yasracha yang sedang memperhatikan mereka Dia sebenarnya cukup kaget Karena ternyata hubungan mereka berdua cukup berjalan lancar Lalu dari ekspresi muka Yasracha Kalau kita lihat Dia cukup senang melihat peristiwa antara Wawang dengan Nenea ini Kemudian setelah itu lahirlah anak yang telah dikandung oleh Nenea Yaitu Yama Berita pun sudah cukup tersebar di mana-mana Hingga Doom anak Wawang yang pertama Mendengar hal itu pun sangat senang Akan kedatangan anggota baru di keluarganya Karena Nenea juga selalu menganggap Doom dan menjaganya sebagai anaknya Bahkan dalam pembicaranya bersama dengan Doom Nenea mengatakan karena Yama baru lahir Dia belum terlalu baik seperti Doom Oleh karena itu Doom diminta untuk menjaganya Sehingga perkataan dari Nenea ini pun Didengar oleh Doom dengan senang hati Sampai dia menganggap Yama seperti adik kandungnya sendiri Keharmonisan itu bukan hanya antara Nenea dengan anak-anak Wang Wang Namun lama-kelamaan Wang Wang menunjukkan cintanya kepada Nenea Kita bisa melihat kalau Wang Wang sudah mulai terang-terangan menunjukkan perasaannya Dari hadiah yang diberikan Untuk sementara waktu Keharmonisan keluarga mereka pun berjalan sangat lancar Sampai suatu saat Beberapa tahun kemudian Wang Wang dipanggil oleh kepala keluarga untuk menghadap ke altarnya Dan untuk diberikan sebuah perintah Di sana Traumeri mengatakan melalui Kirin Kalau dia meminta Wang Wang Untuk membawa separuh rasa anjing Pergi dari kapal induk Lopobia Yaitu ke tempat menara bagian luar Dengan alasan rasa anjing milik Wang Wang Semakin besar Sehingga mereka semua tidak bisa ditempatkan di dalam kapal induk Lopobia Maka dari itu Wang Wang diminta untuk membuat base Atau markas baru di area menara bagian luar Lalu Kirin juga menjelaskan bahwa Wang Wang sekarang ini sudah dapat bebas Dia tidak perlu lagi untuk berdiam di dalam kapal induk Lopobia Selain Wang Wang diberikan tugas untuk membangun markasnya di suatu tempat Tugas itu juga sebenarnya diberikan Dengan alasan agar Wang Wang bisa menjaga para keluarga Lopobia Yang berada di sana dari serangan organisasi bernama Vuk Parahnya ternyata bukan hanya itu saja Di sana pun Wang Wang sudah disiapkan seorang wanita Untuk Wang mempunyai anak darinya Anak itu pun harus diberi nama sesuai dengan kemauan dari kepala keluarga Yang anak itu dinamakan Paul Berarti dari sini kita sudah dikonfirmasi Bahwa sebenarnya ketiga saudara dari raja rasa anjing sekarang ini Mereka berasal dari ibu yang berbeda Dari situ pun kita sedikit tahu Alasan kenapa Yama lebih kuat dibandingkan saudara-saudaranya Karena sepertinya kalau kita lihat Hanya ibu Yamala yang merupakan salah satu orang hebat Dari salah satu istri Wang Wang Itu tidak heran kenapa Yamala yang lebih kuat dibandingkan saudaranya Selain karena dari kekuatan taring yang diwarisi kepada Yama ya Jika kalian bertanya Memang siapa ibu Dom dan ibu Paul? Memang belum dikonfirmasi siapa ibu mereka Tapi dari cerita ini kita bisa menebak Sepertinya ibu mereka berdua hanya berasal dari rasa anjing biasa Sehingga kekuatan mereka hanya berasal dari ayahnya saja Berbeda dengan Yama Lalu kemudian setelah nanti Wang Wang memiliki anak bernama Paul Anak itu juga harus diberikan kepada kepala keluarga Yang katanya nanti mereka bertiga yang harus memimpin rasa anjing di kemudian hari Dari sini pun kita sudah bisa mengira Sepertinya ada yang aneh dari perintahnya ini ya Sampai-sampai kepala keluarga sudah menyiapkan rencana Untuk pemimpin selanjutnya dari rasa anjing Bahkan Yersercha pun yang ada di sana Dan mendengar akan hal ini Kaget dan berpendapat bahwa perintah yang dibuat oleh kepala keluarga ini sungguh gila Tapi Yersercha tidak bisa apa-apa saat itu Dan hanya bisa melihat saja Begitupun juga dengan Wang Wang Dia hanya bisa menerima perintah itu tanpa berkata sedikitpun Walaupun dalam hatinya tidak terlalu menyukai hal itu Sayangnya nih Tromery melihat akan ekspresi Wang Wang saat itu Yang terlihat kecewa akan perintah yang didapatkannya Sehingga dengan muka yang seram Dia mendanyakan kepada Wang Wang Mengenai kesetiaannya sekarang Lalu mendengar pertanyaan itu Wang Wang hanya bisa menjawab kalau sebenarnya tidak seperti itu Dan dia masih setia pada masternya Tapi justru setelah itu Tromery mengatakan Kalau dia sudah terbiasa dengan kasus seseorang yang jatuh cinta Dan berakhir pengkhianatan Maka itu kenapa dia perlu mengontrol atau mengendalikan orang itu Seakan-akan Tromery ini tahu kalau Wang nantinya akan berkhianat Itu juga kenapa dia sudah menyiapkan rencana ini Namun yang jadi pertanyaan Kira-kira siapa yang dimaksud oleh Tromery ini ya Saat dia mengatakan kalau dia sudah terbiasa dengan orang yang jatuh cinta Lalu mengkhianatinya Jujur Mimin belum punya pendapat tentang itu Jika kalian punya pendapat Boleh tuliskan di komentar ya Selanjutnya setelah perintah itu Seperti biasa Wang Wang menjalankan perintah masternya Bagaimanapun keadaannya Sehingga dia juga menceritakan soal tugas itu kepada Nenea Dan mengucapkan salam perpisahan kepada Nenea Dan juga anak-anaknya Karena sesuai perintah Bahwa anak-anaknya ini harus ditinggalkan di dalam kapal induk Lopobia Supaya nanti mereka bisa memimpin rasa anjing yang ada di sana Lalu kemudian pada hari dimana Wang Wang dan sebagian rasa anjing harus pergi Yasraca menghampiri Wang Wang untuk salam perpisahan Dan mengucapkan suatu hal Awalnya Yasraca membahas tentang nama yang diberikan kepada Wang Wang Karena Yasraca merasa protes dan tidak adil Mereka memberikan nama Bailord kepada Wang Wang Bukan nama dari keluarga Lopobia Tapi hal itu sebenarnya bukan masalah bagi Wang Wang Karena itu hanya sebuah perintah saja Disini menjadi suatu pertanyaan nih Sesuai yang dibilang oleh Yasraca Kenapa mereka memberikan nama Bailord kepada Wang Wang Tidak memberikan nama Lopobia kepadanya Sedangkan nanti kita tahu Bahwa Yasraca akan memiliki nama Lopobia di belakangnya Kalau kita perkirakan Sepertinya nama Lopobia itu didapatkan Yasraca Setelah kematian Wang Wang ya Mungkin saja itu hadiah yang diberikan oleh kepala keluarga Setelah membunuh Wang Wang atas pengkhianatannya Kemudian setelah membicarakan soal nama yang diberikan oleh kepala keluarga Yasraca juga protes kalau Wang Wang Selalu menuruti apa kata masternya Padahal selama ini dia diperlakukan seperti hewan Lalu Yasraca disini sepertinya mencoba untuk menyadarkan Wang Wang Kalau kebebasan yang diberikan oleh kepala keluarga Saat ini bukanlah kebebasan yang sebenarnya Karena kalau dilihat lagi Dari anak Wang Wang yang tidak diizinkan untuk ikut Dan hanya sebagian ras anjing yang dibiarkan pergi dengan Wang Wang Menunjukkan bahwa semua itu sepertinya sudah direncanakan Kalau para ras anjing yang tersisa di dalam kapal Lopobia Akan menggantikan ras anjing yang ada sekarang Karena ras anjing yang ada di dalam kapal Lopobia Bisa dikendalikan oleh kepala keluarga Itu juga sepertinya sudah merupakan rencana dari para kepala cabang Karena Yasraca tahu bahwa mereka sangat takut akan kehadiran Wang Wang Yang semakin kuat ini Tapi tidak bisa mereka kendalikan Maka dari itu Yasraca menyarankan kepada Wang Wang Sebelum dia dihianati oleh kepala keluarga Lebih baik Wang Wang yang menghianati mereka lebih dulu Mendengar hal itu keluar dari perkataan Yasraca Tentunya sempat membuat Wang Wang kaget Dan Wang Wang memastikan apa yang Yasraca katakan Yasraca kemudian kembali menegaskan Dan menawarkan kalau dirinya ditambah dengan Wang Wang Dan juga seluruh ras anjing Kekuatan mereka akan cukup untuk bisa kabur dari genggaman keluarga Lopobia Setelah itu jika mereka kabur ke area menara bagian luar Keluarga Lopobia tidak akan mengirim para kepala cabang untuk mengejar mereka Lalu juga tempat itu merupakan tempat organisasi Vuk berkuasa Sehingga karena Yasraca tahu bahwa mereka juga memiliki kebencian terhadap sepuk keluarga Maka Yasraca yakin para anggota Vuk akan membantu mereka Ternyata disini pada awalnya Yasraca menyarankan mereka untuk masuk ke Vuk ya Selanjutnya Yasraca juga bilang Kalau dia selama ini sudah bilang dan merencanakan ini kepada neneknya Namun keputusan ada di Wang Wang Karena hanya Wang Wang lah yang bisa membebaskan mereka dari kendali kontrol Kuatan anima yang dimiliki oleh kepala keluarga Seperti saat Wang Wang melepaskan kendali setiap orang Dan menyadarkan setiap orang dari kekuatan Akrinak Disini juga Yasraca sepertinya serius Dan berusaha membujuk Wang Wang untuk sadar Bahwa selama ini keberadaan mereka sangat dibenci oleh para kepala cabang Sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tetap disana Maka dari itu demi neneknya, istrinya Wang Wang, dan anak-anaknya Yasraca berharap Wang Wang mau melakukan itu demi mereka semua Tapi sampai saat ini Wang Wang masih sangat ragu dan tetap menjawab Kalau dia tidak bisa melakukan itu semua Kemudian melihat Wang Wang yang masih keras kepala ini Yasraca terlihat cukup marah dan bilang Kalau neneknya telah menyampaikan pesan kepadanya Kalau dia meminta Wang Wang untuk menepati janji mereka saat dulu Yaitu untuk menghianati kepala keluarga Demi anak-anaknya Yasraca juga bilang Kalau neneknya berharap janji itu akan ditepati Wang Wang Saat anaknya yang ketiga bernama Paul Dibawa kembali ke kapal induk Logobia Di saat itulah Neneknya mau Wang Wang untuk menghianati kepala keluarga Setelah pembicaraan itu pun Yang kelihatan belum ada keputusan dari Wang Wang Yasraca hanya bisa pergi dan meninggalkan Wang Wang Lalu Yasraca pun langsung menghubungi neneknya Mengenai kejadian barusan Karena seperti apa yang mereka duga Kalau Wang Wang tidak menunjukkan keinginan untuk menghianati kepala keluarga Akhirnya Yasraca pun menanyakan kepada neneknya Apakah dia yakin Wang Wang akan menepati janjinya Sesuai dengan apa yang neneknya percaya Kalau dia yakin bahwa Wang Wang tidak akan menghianati janjinya Dan tugasnya saat ini Hanya percaya kepada keputusan Wang Wang nanti Kemudian setelah pembicaraan itu Wang Wang dan resanjing pun pergi Sesuai dengan apa yang diperintahkan kepala keluarga Beberapa tahun kemudian Waktu yang telah dijanjikan pun tiba Yang berarti seharusnya Paul sudah lahir Panai cerita saat ini berpindah ke altar kepala keluarga Lopubia Di sana terlihat Kirin yang sudah berbicara dengan Teromeri Mengenai Teromeri yang telah kembali dari Nes Atau tempat yang dinamakan Sarang Sesuai dengan pembicaraannya Sepertinya Teromeri habis melihat beberapa hewan mitologi milik keluarga Lopubia Karena seperti yang kita tahu Tempat yang dinamakan Sarang itu Dulunya merupakan tempat kepala keluarga menaruh telur-telur di sana Oleh karena itu Teromeri sering datang tempat itu untuk mengecek binatang-binatang yang ada di sana Tapi sepertinya karena binatang-binatang yang di sana baru lahir Oleh karena itu mereka belum terlalu nurut apa yang dikatakan oleh Teromeri Walaupun dia bisa mengendalikan dengan kekuatannya Mungkin Teromeri lebih ingin mereka mengikuti sendiri Dibandingkan harus menggunakan kekuatannya Namun karena itu Teromeri justru terlihat sedikit merasa marah Karena binatang yang dipelihara ini Masih belum mau mengikuti kemauannya Setelah itu Teromeri mengatakan berusaha untuk mengabaikan masalah itu sementara Dan kembali meminta Kirin untuk melanjutkan rencana mereka Yaitu tentang rencana wawang dan ras anjing Kirin mengatakan bahwa saat ini sudah berjalan setengah tahun semenjak anak wawang Yang ketiga sampai di kapal induk lopobia Yang berarti saat ini Paul sudah bersama dengan Doom dan Yama Walaupun tentunya Paul masih kecil saat itu Lalu terkait rencana yang telah keluarga lopobia buat Yaitu tentang pemusnahan ras anjing yang dipimpin oleh wawang Oleh karena itu Kirin menanyakan kepada Teromeri Apakah dia harus mengirimkan tentara lopobia sekarang Untuk membunuh para tentara ras anjing yang ada di area menara bagian luar Rencana ini ternyata memang benar Sesuai dengan apa yang telah dibilang oleh Yaya Serecha Namun Teromeri mengatakan untuk jangan dulu menghancurkan para ras anjing Karena dia ingin melihat sendiri apakah rasa setia yang ada pada wawang Benar-benar sudah menghilang atau belum Akhirnya rencana itu ditunda untuk sementara waktu Namun di tengah pembicaraan Kirin juga sempat bilang bahwa Yaya Serecha telah menyarankan satu cara Untuk menangani pertambahan dari ras anjing Sayangnya saran apa itu tidak diberitahu oleh Kirin Dan Teromeri tampaknya sudah tahu Apa yang mau Yaya Serecha katakan Maka dari itu dia langsung mengatakan Kalau dia akan melakukannya sendiri Sehingga ini menjadi sedikit pertanyaan Apakah Yaya Serecha akan benar-benar membantu wawang Atau ada rencana lain dibalik itu Tapi feeling mimin sih Yaya Serecha sebenarnya memang mau membantu wawang Sesuai dengan apa yang dikatakan Kemudian setelah pembicaraan itu Panel pun berpindah ke suatu tempat Yaitu tempat pelatihan anak-anak wawang Dikatakan juga tempat itu sepertinya terkunci dari dunia luar Sehingga orang luar Bahkan ibu mereka pun Neneknya tidak bisa sering untuk melihat mereka Maka dari itu saat ini kita bisa melihat Bahwa Neneknya sedang berada di depan tempat itu Untuk melepaskan anak-anak wawang Dan kabut dari keluarga lukobia Tapi sebelumnya Neneknya ternyata sudah berbicara dengan Yaya Serecha Dan sesuai dengan apa yang dia bilang Bahwa Yaya Serecha saat ini sudah pergi menemui wawang di benara bagian luar Yaya Serecha pergi untuk memastikan bahwa wawang-wawang Tetap berjanji akan mengenanti kepala keluarga Karena menurut Yaya Serecha sendiri Dia sudah menyiapkan jalan untuk kabur dari keluarga lukobia Dan mereka akan tinggal di area menara bagian luar Disini Neneknya sempat mengatakan Bahwa keluarga lukobia sendiri Akan sulit mencari mereka jika mereka bersembunyi di menara area tengah Ini membuat Mimin seketika berpikir Mengenai Arlen yang dikatakan pergi ke suatu tempat Yang tidak terdapat jahat dan administrator Karena jika kalian nonton video Mimin tentang teori Arlen Arlen sepertinya masih di dalam menara ya Kemungkinan juga tempat yang dituju oleh Arlen itu merupakan area menara bagian luar Sesuai dengan apa yang dibilang oleh Neneknya Bahwa keluarga lukobia saja tidak akan bisa menemukan mereka di tempat itu Setelah itu juga jika kita melihat baju Yaya Serecha saat ini Penampilannya seperti flashback saat Yama melihat sekilas masa lalu ayahnya Pada chapter 502 Berarti kita tahu bahwa flashback itu berada di area menara bagian luar Ketika Yaya Serecha sudah sampai di sana Untuk membunyik Wang-Wang berhianat Sesuai dengan apa yang dibilang oleh Laya Serecha Bahwa arlen seanjing yang dikendalikan oleh keluarga lukobia Akan sampai di sana Yaitu untuk membunuh Wang-Wang Tapi jika kita melihat flashbacknya kembali Wang-Wang sepertinya masih bersikeras Tidak mau menghianati masternya Ia kira-kira seperti itulah yang Mimin lihat dari flashback ini ya Kemudian kita kembali ke tempat Neneknya Yang akan mengambil anak-anaknya Sepertinya jika kita lihat Neneknya mau menghancurkan tempat itu Dan pergi membawa anak-anaknya Karena terlihat dia melepaskan kekuatan nasian powernya Namun sayangnya secara tiba-tiba Ada seseorang yang melakukan kekuatan teleportasi Seperti yang pernah Urek lakukan Yang pastinya Orang yang hanya bisa melakukan itu Hanyalah kepala keluarga sendiri Yaitu Traumary Mimin juga bingung Bagaimana Traumary bisa tahu bahwa Neneknya akan melepaskan anak-anaknya Tapi seperti apa yang kita dengar tadi Bahwa Traumary lah yang akan turun tangan mengatasi masalah ini Sehingga Traumary yang melihat hal itu Menanyakan dengan tegas Apa yang dilakukan Neneknya disana Namun Nenek yang cukup kaget Melihat hal itu tidak langsung jujur mengenai kebaradananya Dia hanya bilang kalau dia mau melihat anak-anaknya Karena bukan satu kesalahan Jika dia ingin melihat anaknya sendiri Tapi karena didasari dengan rasa marah Merasa terhalangi untuk mengambil anak-anaknya Sambil berbicara Neneknya sampai melepaskan kekuatan dari Ancient Powernya Namun kekuatan itu ternyata ditahan oleh satu monster Bentuk ikan yang sangat besar Monster itu adalah salah satu monster Dari 23 simbol keluarga Lopobia Yang bernama Giant Silver Cyberfish Monster itu juga dikatakan Merupakan salah satu monster Dari tujuh monster yang dikendalikan langsung Oleh Traumary Sehingga dari sini kita tahu Bahwa sepertinya tidak semua kepala cabang Mengendalikan monster mitologinya ya Karena saat ini dikatakan terdapat tujuh monster yang dikendalikan langsung Oleh kepala keluarga Dan munculnya monster berbentuk ikan Yang menyerupai ikan hairtail Yang sedang berhadapan dengan Ancient Power bernama Akrina Chapter ini ditutup dengan perkataan Traumary Bahwa tidak ada hewan yang tidak bisa dikendalikan Hal ini mengacu pada ras anjing dan neneknya Oke kira-kira itu dulu pembahasan Tower of God pada chapter kali ini Kemungkinan di minggu depan kita masih melanjutkan flashback ini Karena kita masih belum diperlihatkan alasan Ayah Yama bisa mati Dan satu hal lagi yang masih menjadi pertanyaan Bagaimana Yashrecha bisa mendapatkan nama belakang keluarga Lomubia Apa mungkin karena dia telah membunuh Wang atau ada hal lain Sekian dulu pembahasan kita pada catur minggu ini Sorry jika ada kesalahan dan thank you yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.